Intro Sudah dua pekan lebih skandal video tidak senonoh mirip vokalis band Nazril Irham alias Ariel dengan dua artis cantik Luna Maya dan Cutari memasuki babak yang semakin panas sepanas adegan dalam video itu sendiri Pasalnya gara-gara video panas mirip mereka berada luas di ruang publik dua bocah laki-laki di Surabaya Jawa Timur nekat melakukan tindakan asusila terhadap teman perempuannya sendiri usai melihat adegan syur sang idola di dunia maya dan mendengar jika kedua bocah tersebut kini telah dikriminalisasikan oleh pihak berwajib kemarin siang ketua sebuah LSM sekaligus pengacara kondang Farhad Abbas kembali membuat laporan terhadap Ariel, Luna Maya serta Cutari Kemabas Polri dan jika sebelumnya Farhad hanya melaporkan kasus ini dengan dua pasal di Polda Metro Jaya kemarin suaminya dan Nyati ini membuat laporan dengan menambahkan sejumlah pasal untuk menjerat pelaku video panas yang diduga adalah Ariel, Luna Maya dan Cutari undang-undang yang dikenakan adalah undang-undang terbahas mulai KUHP pasal 281 kemudian pasal 282-nya dan kita juga memang tidak ada larangan membuat laporan 284 tentang persinahan walaupun sampai sekarang suaminya tidak melaporkan pasal ini dimasukkan juga itu nanti tergantung hakim menilai jangan sampai ini menjadi kebiasaan yang kita anggap tidak bagus, sah-sah saja kemudian undang-undang informasi transaksi elektronik tetap hanya untuk penyempurnaan saja pasal 27 nah disini juga kita masukkan undang-undang film kemudian undang-undang darurat nomor 1 tahun 51 yang ancaman hukumannya undang-undang darurat nomor 1 tahun 51 pasal 5 ayat 3 sub-B yang ancaman hukumannya sampai dengan 10 tahun nah karena ada nilai-nilai adat nilai-nilai sosial masyarakat yang dilanggar oleh para pelaku-pelaku ini yang mana tujuan daripada LSM kami adalah yang utama adalah perlindungan terhadap anak-anak dan perlindungan terhadap wanita